Intro Rapat pertemuan lanjutan puluhan guru P3K bersama Komisi 5 DPRP dan beberapa instansi di Provinsi Papua guna membahas pelunasan tunggakan hak gaji Pertemuan dipimpin langsung Wakil Ketua 1 DPRP, Eduardo Skaise SS Pertemuan digelar secara tertutup, sesuai undangan yang diberikan DPRP melalui Ketua Komisi 5 kepada beberapa instansi yakni BKD, BPKAD, dan Dinas Pendidikan guna mengikuti pertemuan bersama guru P3K Tadi pertemuan ini telah menemukan titik terang sehingga tunggakan hak gaji dari guru P3K akan segera dilunaskan Ya, yang pertama itu kita harus mengucap syukur karena pelukun bertahan dengan tiap-tiap yang kemarin kami berharap untuk hadir mereka sudah hadir dan sudah memberikan klarifikasi dan juga memberikan sebuah kepastian bahwa tadi dari Dinas DTAD dan juga dari Kepala Badan Keuangan sudah menyampaikan bahwa dalam 1-2 hari ini akan segera dibayarkan Ya, itu kami berharap juga harus segera dibayar dan Kandar Kedip Pak Kepala Badan Keuangan menyampaikan bahwa di dalam tahun ini, berarti kan sampai tanggal 31 DPRP kita berharap kalau bisa lebih cepat lebih baik karena di depan ini kan ada hari raya ya, Natal, ada banyak guru-guru juga yang akan merayakan itu ya, kami berharap kalau prosesnya bisa lebih cepat lebih baik sehingga mereka bisa merayakan itu dengan ada sedikit uang untuk mereka dapat melakukan itu Jadi, menurut saya hari ini pertemuan mereka dari pihak ke guru-guru P3K juga sudah mendapatkan sebuah jawaban yang kita harapkan melanjutkan pertemuan yang kemarin mereka akan membayarnya itu mulai dari TMT-nya itu dari SK-nya, Mekwara, kemarin dan kemarin sampai dengan WSB tadi kata 2 bulan itu kan 2 itu menjadi 11 jadi 2 bulan dari tadi ya, kan berarti tersisa 9 bulan seperti itu, itu yang kita putuskan jadi saya kira teman-teman juga, The Pers juga mengawal itu supaya sama-sama kita menjaga sehingga hak dari para guru yang sudah melaksanakan tugasnya dapat diselesaikan saya kira mungkin tidak habis ya mungkin antara SK-SK itu saja yang dikeluarkan karena dari tadi kan proses administrasi antara satu SK dengan SK yang lain itu kan prosesnya cukup panjang karena guru-guru ini juga mereka soal data dan lain-lain begitu, jadi proses dari tadi dijelaskan oleh kepegawaian bahwa itu kan di input secara online kalau datanya tidak pas, tentunya dia akan keluar juga atau tidak bisa terupdate lah jadi mungkin itu yang membuat sampai lambat sehingga SK-SK-nya itu keluar pertahan-pertahan tapi tadi sudah dijelaskan bahwa tahun ini semua itu akan diselesaikan sejumlah 922 guru P3K itu sesuai dengan SK yang lain tadi kalau saya menangkap sekitar 46 sekitar 42 atau 46 miliar yang dianggarkan yang dianggarkan ketua membayar mereka dan tadi Pak Kepala Badan Keuang sudah menyampaikan bahwa uangnya ada tinggal bagaimana proses untuk penggunaan itu selaku koordinator Felicia Roswita berharap agar pemerintah dapat segera melakukan pelunasan terhadap hak gaji guru P3K sehingga dapat terselesaikan di bulan ini mengingat akan memasuki hari raya natal kami berharap biar sebelum 31 Desember sudah terbayar makanya tadi kami disuruh bentuk kelompok bentuk kelompok lah biar bisa cek ke bank Papua seperti itu tadi info juga dari bagian kepegabayaan katanya sudah mulai cetak buku jadi mungkin besok kami akan cek lagi ke bank Papua tadi juga ketua komisi lima sudah bilang nanti tetap dikawal terus sampai tanggal 31 Desember dari kota Jayapura, Faisal Rumonin ada media Papua News mengabarkan dengan BKD bahwa prosesnya langsung dibayar ke rekening guru masing-masing dengan teman-teman BKAD membuka rekening masing-masing guru di Bank Papua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih